Hai Libra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan tentang kabar yang akan kamu dengar di bulan Mei ini kira-kira kabar apa aja yang akan kamu dapatkan, yang kamu dengarkan nanti di bulan Mei mari kita kepo oke kabar apa aja kita minta dulu petunjuknya dari kartu-kartu kecil mungil ini ya gambaran arahnya kemana ya biasanya paling akurat ini kalau kita saya pakai kartu-kartu mungil ini ya kita minta setiga ya satu dua tiga oke jadi pertama disini ada tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian ya Libra tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian kemudian minta hari pagi wah seger ada kabar yang seger ya terus ada rejeki dan ada payung wah pelindungnya sediakan payung sebelum hujan oke yang pertama kabar yaitu sebuah kerjasama yang baik antara kamu dengan seseorang ya ada komitmen atau janji yang ditepati rekonsiliasi ya atau ya hubungan bisnis ya atau kamu diterima di apa ya kamu mencapai target atau kamu diterima pada targetmu gitu misalnya kamu punya target untuk menduduki satu posisi atau kamu punya rencana ya akan terrealisasi ya ini akan terwujudkan ini karena ini tentang penerimaan dan penyatuan ya ini garis umumnya kalau taruhkan garis besarnya ya kemudian ini ya sepertinya kamu akan mendapatkan hadiah atau penghargaan atau tawaran sebuah tawaran sebuah tawaran atau komunikasi ya seseorang akan mengawali komunikasi lagi denganmu atau ya adalah jalinan komunikasi yang semakin intens kemudian sini ya kamu akan tahu sesuatu ya kabarnya bahwa ada sesuatu yang kamu tidak harus tergesa-gesa gitu ya ada sesuatu yang kamu tahu yang membuat kamu itu tidak boleh tergesa-gesa menerima menerima itu gitu ya dan saya lihat di sini kamu akan tahu bahwa seseorang yang alasan kenapa seseorang itu eh diam atau mundur atau segan kepadamu itu akan terkuak ya sini ada ini ya ada apresiasi apa ya promosi kamu mungkin dipromosikan ya kamu akan tentang kamu akan dirundung dirundingkan gitu akan dibicarakan gitu atau di negosiasikan gitu ya ada pertimbangan pertimbangan ada pertimbangan dan ada pertimbangan tentang kamu kalau ini dalam hal itu kalau kalau itu dalam hal pekerjaan maka kamu akan dipromosikan ya diapresiasikan atau ya kamu akan di apa ya dirundingkan gitu untuk diterima sebagai blablabla gitu ya maksudnya dalam kedudukan atau satu posisi dalam pekerjaan itu atau kamu akan dinaikkan karirmu tapi ini sedang dirundingkan gitu ya dikompromosikan apa ya eh eh di diskusikan dulu gitu ya kamu akan tahu bahwa kamu itu sedang di diskusikan kamu itu sedang dibicarakan atau dirundingkan atau di eh di apa ya yaitu di pertimbangkan untuk menuduki satu posisi karena kamu itu punya kapasitas yang eh dan kualitas yang sangat dibutuhkan dan memang akan memajukan perusahaan tersebut atau akan meningkatkan eh value dari perusahaan tersebut gitu atau tempat dimana kamu bekerja atau eh mungkin kamu adalah seorang pebisnis kamu itu akan dikenal akan dipromosikan oleh para pelangganmu kepada pelanggan-pelanggan baru gitu kayak kamu akan dikenal ini karena kualitas kamu dan value kamu juga apa ya eh apa ya kayak memang nilai kamu gitu ya ini bottom of the deck nya nanti kamu akan tahu bahwa kamu bisa berangkat dari gitu kamu akhirnya bisa berangkat dari maksudnya gini kalau kamu bisa kamu akan dengar kabar tentang seseorang yang akan apa ya apa ya pergi gitu ada seseorang yang pergi dari emm suatu tempat menuju ke kamu atau kamu yang akan berhasil keluar dari hal-hal yang mengecewakan hal-hal yang toksik hal-hal yang menyedihkan gitu ini ya kamu sedang apa ya kamu akan mendengar kabar dan kabar itu akan membuat kamu itu berhasil berangkat dari sesuatu yang tidak sesuai ke sesuatu yang sesuai dengan yang kamu inginkan yang kamu harapkan selama ini kita minta dari heartbroken ya rupanya beberapa dari kalian ini sedang mengalami yang namanya sakit hati sedang mengalami kesedihan seperti apa ya sedang berusaha untuk melepaskan lagi break ya break up ya kalian sedang berusaha untuk move on ya kamu akan berhasil move on dong pernah ini ya di batam pededek aja bisa dan kamu akan kekecewaan kamu yang tadi ya mungkin dalam karir itu kamu merasa kecewa dalam keuangan juga kamu merasa kecewa ini akan terpulihkan nih kamu akan dipindah dipendahkan dari situasi yang memandekan situasi yang mengecewakan situasi yang tidak tidak kamu harapkan gitu kamu akan melepaskan itu semua karena kamu harus berpindah pada fase baru dimana disana ada penerimaan penerimaan persetujuan-persetujuan kesepakatan dan searah sejalan sepemikiran sefrekuensi vibrasi dengan kamu ya ini ada karmic relationship ya ya kamu mungkin beberapa dari kalian ini punya karmic relationship ya ya karmic relationship berarti kamu akan melepaskan hubungan hubungan karmic hubungan yang tidak sesuai hati dan kamu akan menemukan dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan hati kamu dengan harapan kamu ya ini ya atau seseorang akan memilih kamu karena dia merasa sudah tidak sesuai hati dengan yang lain ya dia akan mencari kamu ini ada energi mencari ya ada lagi kabar untukmu di bulan Mei nah disini sering-seringlah mendengar musik ya sering-seringlah merelaxkan saraf-sarafmu ya otakmu pikiranmu hatimu dengan musik-musik yang menginspirasi musik-musik yang merilekskan menyenangkan menenangkan ya karena dari situ kamu akan mendapatkan pesan-pesan yang berupa ide atau apa ya motivasi atau ya pokoknya inspirasi inspirasi yang bakal membawa kamu pada pintu kebahagiaan atau pintu kesuksesan gitu jadi di ketika kamu mendengarkan musik ya disitu kamu akan mendapatkan pesan-pesan penting yang tadinya kamu mencari gitu ya kamu bertanya-tanya tentang ini apa sih ini gimana sebenarnya sebenarnya arahnya kemana gitu kamu sedang buntun ya tentang sesuatu hal atau dalam hubungan gitu ya kamu sepertinya kamu tuh intusinya tuh kayak licin aja kalau kamu sedang mendengar musik tuh kayak trigger gitu ya untuk memikirkan seseorang dan disitu kamu temukan jawaban dari apa yang kamu tanyakan tentang orang tersebut atau tentang satu masalah dalam pekerjaan itu ketika kamu mendengar musik ya kamu lagi bingung dengan pekerjaan tersebut atau galau karena problem yang kamu alami di dari pekerjaan tersebut ya atau dari pekerjaan tersebut tiba-tiba ketika kamu mendengarkan musik disitu kamu relax kan kamu mendapatkan ketenangan kedamaian kesenangan energi kesenangan itulah yang mendatangkan inspirasi inspirasi baik yang menunjukkan jalan atau memberikan jawaban jadi ada jawaban yang akan kamu dapatkan ketika kamu mendengarkan musik sering-seringlah mendengar musik ya di bottom of the deck nya ada moon energy ya kamu akan semakin relax semakin enjoy semakin ringan menjalani hidup dan kamu semakin kayak apa ya bisa menerima kenyataan dengan hati yang damai gitu ya kamu akan bisa menerima realita dalam hidup ini atau menjalani hidup ini dengan energi yang relax gitu ya lebih ringan gitu lebih bijak ya lebih penerimaan lah ya kamu lebih lempem lebih fleksibel kamu lebih tenang lebih damai hatinya gitu jadi apapun kenyataan dalam hidup ini yang buruk atau yang cukup mengguncang atau menegangkan ya disini kamu akan mendapatkan energi bulan ya energi baru ketika di malam hari itu kamu sedang sendiri disitu akan masuk energi ya melalui intuisi kamu atau melalui perasaan ya melalui energi lah ya kamu akan menyerap energi positif yang dimana setelah kamu menyerap energi positif itu kamu mulai merasakan hidup ini tuh ringan beban-beban kamu terlepaskan karena kamu sudah bisa menerima kenyataan dengan hati yang damai karena kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu hatimu dan keadaan juga kenyataan hidup ya nantinya kamu akan mendapatkan energi itu di malam hari mungkin ketika kamu menata bulan atau ketika bulan purnama atau bulan apa ya bulan apa ya bukan purnama ketika kamu menemandang bulan tiba-tiba kamu merasakan energi yang masuk jadi kamu akan menyerap energi bulan yaitu energi ketenangan energi penyirimaan energi kepekaan kamu bisa menjadi manusia yang lebih peka terhadap sesuatu hal-hal negatif atau hal positif sehingga kamu tuh bisa seimbang gitu karena ketika orang sudah peka dia akan lebih antisipatif ya jadi kamu bisa rileks karena kamu sudah bisa merasakan hal-hal yang akan terjadi dan kamu sudah bisa menerima itu ya dan kamu bisa menghadapi itu dengan energi rileksmu tadi energi seimbangmu tadi mengerti kan ya kamu lebih santai ya nantinya ya di bulan Mei ini bagus saya suka energi ini karena kita kalau tegang-tegang terus buntu otak kita dan kacau emosional kita enggak terkendali ya kita mudah emosi kita mudah ya kita tidak terkontrol gitu ya jadi kayak buntu lah otak kita pastinya kalau kita sudah mendapatkan energi itu bagus ya jarang-jarang loh orang bisa dapat itu ya kemudian Libra ini let your friends help you ya kamu akan mendapatkan pertolongan dari seorang teman atau mungkin Tuhan memberikan titipan kepada ya kepada perantaranya kepada seorang teman jadi jangan segan-segan kamu meminta bantuan dari seorang teman atau bertanya ya tapi walaupun kamu tidak bertanya tapi coba dengarkan saja karena ada kabar baik dari seorang teman yang membawa kamu kepada hal-hal yang menunjukkan jalan gitu ya menunjukkan jalan atau membantu kamu untuk terbebas dari hal-hal apa ya hal-hal negatif hal-hal toksik dan akan mengarahkan kamu dengan mudah gitu ya mengiring kamu untuk mendapatkan apa yang kamu cari selama ini apa yang kamu apa ya apa ya apa yang kamu inginkan ya selama ini tuh sebenarnya pintunya dimana kuncinya dimana gitu kan kita kadang kan kita menginginkan sesuatu kita berusaha mendapat itu tapi enggak ada kuncinya enggak ada pintunya ya itu kunci itu atau pintunya itu bisa kita dapatkan melalui apa saja melalui mungkin ide yang bermunculan di intuisi kita atau mungkin kita diarahkan secara otomatis oleh semesta ataupun melalui perkataan seseorang teman dan yang paling penting disini kamu akan mendapatkan teman yang baik atau kamu selalu apa ya mungkin kamu akan berteman dengan semesta gitu ya menyatu dengan alam semesta sehingga kayak dimana-mana kamu itu selalu dituntun kamu itu selalu diarahkan jadi selalu kayak kamu tuh punya teman aja gitu padahal kamu sendiri gitu ya kemana-mana kamu disitu selalu ada orang yang welcome sama kamu bahkan menunjukkan kamu tentang apa yang kamu cari atau menginspirasi kamu memotivasi kamu mengarahkan kamu gitu ya ini ada kabar-kabar baik dan ada bantuan dari seseorang yang menjadi perantara para malaikat yang diutus Tuhan untuk memberikan kamu jalan keluar atau membantu kamu menemukan titik terang dalam hidup kamu ya di bottom of the deck nya religious factor ya hmm disini beberapa dari kalian ya kamu mungkin mencari pasangan yang satu vibrasi satu frekuensi ya dan satu eh keimanan ya eh saya rasa ini akan didukung oleh semesta dan kamu akan mendapatkan itu semua terutama apalagi kalau kamu orang yang sudah sangat fokus sudah membenahi diri sudah mulai insaf ya sudah mulai sadar diri dan sudah sadar akan Tuhan nya dan apa yang harus kamu utamakan dalam hidup ini yaitu mungkin kamu sudah tahu bahwa spiritualitas yang paling utama untuk memudahkan kamu menemukan jalan yang terbaik dalam hidup kamu ini maka ya otomatis ya ketika kita lebih dekat dengan Tuhan ya maka segalanya akan menjadi mudah karena kita sering mendapatkan petunjuknya ya dan kalau kamu pingin yang kamu ingin selama ini ini adalah orang yang seiman dengan kamu se-vibrasi se-frekuensi satu tujuan nah itu kamu akan dapatkan itu ya ketika dan kabarnya kamu akan merasakan atau mendapatkan itu kamu akan merasakan kedatangan orang itu atau hal baik itu ya hal-hal baik yang akan kamu dapat itu tuh ketika kamu sedang melakukan ibadah mungkin kamu sedang sujud sedang berdoa disitu tiba-tiba tuh masuk informasi melalui energi dan kamu akan merasakan energi kebahagiaan disitu ya merasakan energi kesenangan ketika sesuatu yang baik itu akan datang kemudian kita minta petunjuk semesta melalui kartu intuisi ini ya petunjuk semesta melalui kartu intuisi ini jagalah adabmu pada diri sendiri lalu pada orang tua serta pada setiap usia dan semua kalangan karena disitulah derajatmu diangkat tiap pesan semesta ya jagalah adabmu pada diri sendiri lalu pada orang tua serta pada setiap usia dan semua kalangan karena dari situlah dirajatmu diangkat jadi kita tuh dirajat kita diangkat kalau kita sudah bisa menjaga adab kita terhadap siapapun orang tua kek orang yang lebih muda kek anak kecil kek atau adab kita terhadap orang yang lebih di bawah kita secara emosi mungkin dia itu bawahan kita tapi adab kita ya kalau kitanya menganggap diri lebih tinggi dan kita merendahkan berarti adab kita belum baik derajat kita belum pantas diangkat gitu kan itu contoh kalau kita menganggap mereka anak kecil dan yang kita tunjukkan kepada mereka adalah meremehkan berarti adab kita belum baik belum pantas untuk diangkat derajat kita jadi kalau kita bisa menjaga adab-adab kita tersebut ya terhadap semua kalangan ya maka derajat kita pasti sudah tidak akan diangkat karena mengenai derajat itu berarti keseluruhan kita sudah positif baru bisa diangkat ketika kau bersimpu bersimpu pilu oh ini ketika ini pisan semesta lagi ya ketika kau bersimpu pilu terseduh aku meniukan berkahku di ubun-ubunmu ya kamu mendapatkan kekuatan kamu mendapatkan power di sini ya jadi ketika kamu bersujud bersimpu pilu dan terseduh ya tentang apapun yang kamu keluhkan tentang apapun yang menjadi beban pikiranmu kesedihanmu ya keluhan hatimu ya pokoknya kekecewaanmu yang paling terdalam itu ya ketika kamu bersimpu disitulah Tuhan menuyupkan berkahnya memberkati kamu gitu ya melalui ubun-ubunmu jadi kamu tuh akan diberikan kekuatan disitu supaya kamu tidak lagi lemah kamu tidak lagi eh lengah ya tidak lagi berada di jalan yang salah tidak lagi dimanfaatkan tidak lagi dimanipulasi tidak lagi apa ya diperlakukan tidak adil oleh manusia gitu mungkin ya apapun yang menjadi beban pikiranmu apapun yang menjadi keluhan hatimu ketidakpuasanmu atas sesuatu yang tidak adil terhadapmu itu ya kamu akan diberikan petunjuk kekuatan supaya kamu tuh bisa eh lebih apa ya antisipatif lah ya jadi tidak mudah lagi dipermainkan tidak mudah lagi disakiti dan tidak mudah lagi mau diremehkan ini satu lagi mintalah kekuatan dan pemahaman maka reaksimu akan berubah drastis maka reaksimu akan berubah drastis menghadapi kenyataan ya ini nanti vibrasimu naik ya level kamu mulai naik kalau kamu mulai paham kamu sudah paham ya jadi mintalah kekuatan dan pemahaman ya maka reaksimu akan berubah drastis menghadapi kenyataan jadi sesuatu hal yang membuntukkan yang membingungkan ya yang menyakitkan ya yang kita hadapi itu jangan minta diringankan jangan minta dipulihkan tapi mintalah dikuatkan untuk menghadapi itu semua karena selesai dari ujian-ujian yang menyakitkan itu akan ada ujian yang lebih sadis lagi yang akan kita terima jadi kita tidak bisa menghindari yang namanya kekecewaan karena kita butuh kecewa dulu baru kita bisa menjalani hidup ini dengan serius gitu baru kita bisa paham akan tujuan hal itu hal menyakitkan itu datang untuk apa gitu karena setiap hal yang terjadi itu ada manfaatnya buat kita jadi mintalah kekuatan dan pemahaman jadi kamu harus memahami dulu ya kenapa hal ini terjadi kenapa harus di saya kenapa baru sekarang gitu kenapa nggak dari dulu gitu ada pertanyaan-pertanyaan yang ya harus kamu pahami dulu gitu ya 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 kamu harus pahami itu kalau kamu nggak paham tanya cari tahu mungkin kamu bisa konsultasi atau bertukar pikiran dengan orang yang dewasa orang yang bijaksana orang-orang yang bisa dipercaya maka kamu akan mendapatkan jawaban ya nah disini reaksimu akan mulai berubah drastis menghadapi kenyataan ketika kamu sudah paham dan kamu akan lebih kuat menghadapi kenyataan-kenyataan pahit ya kemudian mari kita cek tentang jodiak orang yang akan terhubung dengan kamu oh iya ini tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoris berlian berarti semua segala tantangan dalam hidupmu itu ya adalah sebenarnya gesekan aja untuk menemukan apa yang kamu cari selama ini apa yang kamu prioritaskan selama ini gitu ya mentari pagi artinya tentang rejeki ya tentang kesuburan ya tentang kesegaran sesuatu yang fresh ya jadi nantinya kamu akan dapat kabar yang menyenangkan menyegarkan ya menghilingkan menyembuhkan gitu ya gitu yang kamu mungkin akan semakin bertumbuh ya hubungan yang makin tumbuh bahagia ya hubungan kerja atau hubungan cinta ya kemudian disini akan ada rejeki nih ya ini rejeki dan payung kamu akan terlindungi kamu akan bisa melindungi dirimu sendiri karena tadi kamu sudah diberkati dengan kekuatan kamu sudah punya power nantinya ya dan rejeki ini tentang ya mentari juga mentari pagi juga tentang rejeki mungkin akan diberikan kelimpahan rejeki ya kamu akan sudah bisa melindungi dirimu atau kamu akan dilindungi oleh alam semesta ya dalam hubungan hubungan ini ini akan kayak bisa fresh kembali atau kamu menemukan orang baru yang mencerahkan hidupmu kembali membangkitkan gairah hidupmu kembali ya dan orang ini sangat berkomitmen ya ada tawaran-tawaran cinta baru yang menyegarkan menghilingkan membantu kamu move on membantu kamu pulih dari kekecewaan masa lalu dari traumatik ya dan eh kalau kamu yang sudah pacaran saya lihat ada arah yang komit ini ya ada komitmen ya arah yang lebih serius bisa saja pertunangan atau pernikahan kalau kamu yang sudah menikah saya lihat disini kalian akan bisa lebih bersahabat dengan pasangan kalian nantinya setelah problem itu kalian pahami setelah problem itu kalian eh eh jalani dan apa ya setelah kalian sudah paham bahwa eh ternyata memang kita harus bekerja sama eh bukan saling lari dari masalah gitu ya hmm nih saya lihat ada yang minta maaf sama kamu mungkin pasangan kamu ini pernah melakukan kesalahan ya atau mungkin kamu yang tergerak untuk minta maaf duluan ada energi-energi saling memaafkan saling eh menerima kekurangan masing-masing ada energi eh saling segan saling apa ya saling menghargai ya saling membutuhkan juga saling gengsi juga ya gimana ya sebenarnya karena gengsi aja makanya kayak salah satu tidak mau memaafkan tidak mau minta maaf tidak mau mengakui kesalahan tapi disini ini energi di bulan Mei ini saya lihat ada energi positif ya kalian sudah relax ya jadi tidak setegang kemarin-kemarin di bulan-bulan kemarin ya jadi kayak kalian sudah bisa saling memahami lah satu sama lain mungkin dia akan sadar dia mungkin dapat hidayah atau petunjuk dari semesta ya dia akhirnya rasa kayak tanpa kamu dia hidupnya kesepian dia nggak berarti hanya dia datang lagi kepada kamu dan ingin rekonsiliasi ingin memulihkan hubungan dan membuat membuka lembaran baru dengan kamu ini untuk yang sudah menikah ya atau mungkin kamu lah yang akan memulainya padahal atau padahal kamu juga ingin melakukan itu tapi kamu masih kayak takut melakukan kesalahan lagi kayak jangan terburu-buru karena kamu tuh kayak tidak mau diremehkan aja gitu gengsi kamu ini kongsi positif sebenarnya mungkin selama ini kamu sudah sering minta maaf selalu kamu yang mengalah dan dia tidak juga menghargai kali ini tuh kayak kamu tuh udah walaupun kamu selembek itu walaupun kamu se selemah itu ya selama ini tapi kamu sudah mulai bisa melindungi ya ada payung ya melindungi dirimu menguatkan kamu sudah punya power kamu sudah punya mental untuk menahan hati agar tidak semudah itu apa ya selalu mengalah karena selama ini kamu sudah mengalah gitu ya dan akhirnya kayak diamu ya membuat dia merasa segan membuat dia merasa takut kehilangan dan membuat dia akhirnya ya yang tadinya gengsi akhirnya dia nggak membuang gengsinya karena dia akan minta maaf dan dia ingin membuka lembaran baru lagi dengan kamu dan dia ingin menjalani hubungan ini tidak lagi kekenakan-kenakan dia mau lebih dewasa gitu ya lebih bekerja sama lah dia gitu lebih komit gitu lebih toleran lebih ya gitu deh mari kita cek tentang zodiac ya ini anak saya sudah bangun soalnya zodiac kalian yang akan terkoneksi atau sudah terkoneksi yang bakal abadi nanti kita minta 6 ya ade jangan ada 2 itu baru 2 ya 3 4 5 6 kalian akan terkoneksi dengan zodiac leo gemini taurus capricorn scorpio aquarius ya gitu atau sudah terkoneksi memang ya hmm kita cek tentang inisial ya inisial 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 dia atau inisial kalian terutama inisial kalian yang akan mendapatkan berkah ini ya ada x ada m ada q ada f ada i ada j d ada l ada s ada s ada s ada u n r k w p o dan t ini angka tanggal lahir angka spesial angka kembar atau angka usia ada tiga sembilan ada tiga satu ada sebelas ada sembilan eh sembilan belas ya ada sembilan belas ada dua lima ada dua tiga ada dua sembilan tunggu tunggu ada itu ada dua sembilan ada enam puluh ada empat lima ada lima lima ada dua tujuh eh ada tujuh ada dua ada tujuh lima ada dua tujuh ada tujuh puluh ada dua satu ada dua enam ada lima tentu ada delapan belas nanti di screenshot dan di zoom ya ada empat puluh ada lima belas dan tujuh belas oke demikian pembacaan saya jangan lupa dibagikan kepada sama judiak atau judiak lain hmm semoga bermanfaat semoga terijabah amin ya rabbal amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih